Empat organisasi buruh yang tergabung dalam SPSI Jabar beraudiensi dengan anggota DPRD Jabar. Audiensi tersebut terkait upah minimum sektoral dan layanan BPJS bagi buruh. Usai audiensi, Ketua Komisi V DPRD Jabar pun minta dibuat kajian akademik terkait upah minimum sektoral untuk akhirnya diusung menjadi perda inisiatif. Empat federasi buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Jawa Barat beraudiensi dengan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat. Audiensi diterima langsung oleh Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Samsul Bahri, beserta anggota Ivan Fauzi dan cucu Sukiyati. Audiensi terkait dengan permasalahan upah minimum sektoral dan pelayanan BPJS Kesehatan. Ketua SPSI Jawa Barat Roy Jinto mengatakan banyak aduan dari pekerja khususnya anggota SPSI Jawa Barat bahkan masyarakat umum mengenai pelayanan rumah sakit terhadap peserta BPJS Kesehatan yang tidak maksimal. Bahkan banyak pekerja yang ditolak oleh rumah sakit dengan alasan ruangan rawat inap yang penuh. Roy menambahkan sesuai dengan Impres No. 8 tahun 2017, pemerintahan daerah diharuskan mengalokasikan angkaran dalam rangka pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional serta menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas di wilayahnya masing-masing. Terkait dengan permasalahan upah minimum sektoral, Roy mengatakan setiap tahunnya selalu menuai banyak hambatan dengan berbagai alasan seperti penentuan sektor unggulan, penolakan api induk untuk perunding, maupun kurangi anggaran di Senaketrans dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut hubungan industrial. Roy berharap DPD Provinsi Jawa Barat dapat membuat peraturan daerah atau perda mengenai upah minimum sektoral agar bisa menjadi standar acuan bagi kabupaten kota untuk menentukan upah minimum sektoral. Perdanya khusus, bukan perda umum, tapi mengenai penetapan upah minimum sektoral. Sehingga menjadi satu acuan bagi 27 kabupaten kota. Pertama kajiannya ditetapkan oleh Provinsi Melalui Verda, kemudian cara melakukan perundingannya pun ditetapkan melalui Verda, sehingga itu menjadi satu acuan di 27 kabupaten kota, sehingga tidak ada yang berbeda-beda. Ada yang cara mengkajinya seperti ini, ada yang melalui universitas, ada yang melalui oleh Dewan Pengupahan, nah itu kita minta sehingga persoalan WMSK setiap tahun tidak ribut karena sudah ada standarnya. Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPD Provinsi Jawa Barat, Samsul Bahri, menyebut baik usulan untuk pembuatan peraturan daerah yang akan menjadi standar acuan bagi penetapan upah minimum sektoral bagi kabupaten kota di Jawa Barat. Samsul menampakkan pihaknya meminta kajian akademik untuk selanjutnya diusulkan menjadi perda inisiatif. Disinggung mengenai pelayanan kesehatan, Samsul menghimbau kepada seluruh stakeholder terkait untuk melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Saya sangat mengapresiasi, saya minta segera dibuatkan kajian akademik untuk dimasukkan di lembaga Dewan, dan nanti akan kita usul menjadi perda inisiatif dan kita akan kawal betul Komisi 5. Dan saya berharap ini juga penting supaya kabupaten kota punya keseragaman dalam menentukan upah regional di daerah masing-masing. Humas DPD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Terima kasih telah menonton!